Assalamualaikum and hello everyone Kali ini aku bakalan mengenalin kepada teman-teman apa itu menubah reference Langsung saja kita ke boom Menu bar reference Soap menu ini biasa kita gunakan untuk mencari referensi Untuk dokumen yang kita buat dengan sangat mudah Kali ini aku akan jelasin dari grup table of content Table of content ini berfungsi untuk memasukkan daftar isi Dari dokumen yang kita buat dengan syarat struktur Dari dokumen tersebut rapih penomerannya secara otomatis Ini sangat berguna untuk membuat makalah atau tugas jenis lainnya Pertama akan aku jelasin dari button ini Add text Add text ini, tombol ini berfungsi untuk menampilkan level-level text Dalam pengelolaan paragraph terpilih sebagai entry dalam daftar isi Jadi teman-teman harus naruh disini dulu untuk membuat daftar isi Contohnya nih, aku ingin membuat bab 1 Ini akan aku taruh di level 1 Terus di bagian sini nanti aku taruh di level 2 ya teman-teman Jadi ini biasanya digunakan untuk membuat penomeran Kayak kan ada bab tuh, bab 1 Terus disini ada bab 1, 2, bab 1, 3, A Jadi ini namanya level Jadi kayak 1, 2 ini namanya level ya teman-teman Terus yang kayak bab 2 ini Yang gede ini Itu namanya level 1 Sedangkan yang 2, 1 ini Ada tulisannya 2.1 Itu namanya level 2 Itu jadi Caranya itu kita harus Giliin 1 per 1 gitu teman-teman Buat naruh level 1, level 2 Jadi ini sih yang biasanya yang dipakai untuk manualnya Tapi untuk selanjutnya Itu daftar isinya itu Udah otomatis Karena kita udah memasukkannya Gitu Coba ini kan Oh udah kita taruh add text-nya ya teman-teman Sampai selesai Jadi itu udah kita Bayangnya kayak udah tersimpan nih Halamannya yang mana Dan bagaimana yang telah kita Ingin kita buat Terus Biar enak Biasanya daftar isinya kan di awal Halamannya Sebelum dari penjelasan Jadi Kita biar lebih enak Kita bikin Section Jadi sebelum ini Nanti udah ada kayak Pembatasnya Jadi yang diatasnya itu Nanti akan ada halaman kosong itu teman-teman Untuk berjelasan lebih lanjut Ada di video tentang Menubar layout Jadi ini Terkait layout ya teman-teman Terus Kita tulis daftar isi Ini aslinya bisa teman-teman tulis sendiri Ataupun Teman-teman gak tulis juga Gak apa-apa sih teman-teman Jadi Misalkan aku gak tulis ya Bagian daftar isinya Itu aku bisa langsung aja Mencet di bagian table of content Jadi tombol ini Berguna untuk menampilkan pilihan Pengelolaan daftar isi Secara otomatis Di dalam halaman word Jadi Kita tulis Pecek dulu Nanti Akan Muncul Jendela baru Terkait mana yang Kita pilih Misalnya aku pilih ini ya teman-teman Nanti akan langsung muncul Pembahasnya tentang apa Dan halaman berapa Terus Nomornya berapa Jadi Udah ada Cantumnya gini teman-teman Jadi Udah secara otomatis Terus untuk Kalau misalnya bagian kontennya ini Bisa kita ganti kok Jadi Bagian kontennya bisa ganti Tulisannya Daftar isi Misalkan Jadi Ini untuk Fungsi dari Table of content Terus selanjutnya Ada namanya lagi Update table Tombol ini Berguna untuk mengupdate Daftar isi Jika terjadi pembaharan Di dalam halaman dokumen Jadi Contohnya ini teman-teman Coba di bagian kesimpulan Di sini kan 3.1 Kesimpulan ya Sedangkan Misalkan Ya di penutup Ini aku ada lagi Satu Saran-saran Jadi Saran-sarannya Aku taruh dulu Di add text Ini kan di level 2 ya Kalau misalnya Aku udah tulis Udah aku taruh di add text Di sini gak otomatis Langsung berubah Tapi Aku harus menekan dulu Update table Langsung Aku mencet Oke Kalau misalnya tadi kan Teman-teman bisa lihat tuh Ada dua pilihan Ini update page Number only Jadi Cuma ininya Doang yang Berubah Berubah Kalau misalnya Misalnya Pendahulannya Awalnya di halaman 2 Jadi halaman 3 Nah itu Mencetnya ini Tapi kalau misalnya Kayak ada Menu-menu yang Tambah Kayak tadi Aku kan Kepenambahin 3.2 Saran-saran Aku harus mencet yang di bagian bawah Update Entire Table Nanti akan muncul Saran-saran Itu dengan secara Otomatis gitu Teman-teman Terus selanjutnya Terus selanjutnya Langsung kita Ke bagian Grup kedua Grup kedua Yalah Footnotes Footnotes ini Memberikan catatan kaki Pada dokumen Yang kita kerjakan Dengan Sangat mudah Contohnya ini Pertama itu Ada namanya Button Insert Footnote Insert Footnote Tombol ini berguna Untuk Memasukkan Sebuah footnote Kedalam teks dokumen Contohnya ini Jadi BTW untuk teman-teman Footnote ini Biasanya Kita gunakan Di karya ilmiah Letaknya biasanya Di bagian Paling bawah Halaman kita Jadi Misalnya kan Di halaman ini Di halaman 5 Di bagian bawah sini Itu nanti ada Footnote nya Gitu teman-teman Terus di Footnote ini Di grup ini Ada lagi satu Namanya Endnote Jadi Endnote ini Fusion nya itu Sama juga Kayak footnote Tapi Kalau endnote itu Letaknya di Setelah daftar pustaka Jadi Paling akhir Gitu loh teman-teman Nah itu Tepatnya endnote Terus Footnote dan endnote ini Isinya apa Footnote dan endnote ini Isinya itu Biasanya Berkait Penjelasan singkat Terkait Sebuah istilah Ataupun Komentar Terkait Misalnya Kata-kata Tertentu Atau kalimat tertentu Ataupun referensi Dari sebuah kata Atau kalimat Nah itu Biasanya Kita menggunakan Footnote Atau endnote Disitu Contohnya Example Misalnya Aku kepingin Membuat footnote Ya teman-teman Bagian sini Bagian satu Sini Di bagian sini Kita taruh Di bagian akhir Di bagian akhir Dari sebuah kalimat Terus Habis itu Kita pencet Insert footnote Nah nanti Nanti akan muncul Secara otomatis Kayak garis gini Teman-teman Dan fungsi kita itu Tinggal naruh Misalnya Untuk Contoh Aku menggunakan Ini teman-teman Aku copy Terus Aku taruh di bawah sini Nah itu fungsi Dari Footnote gitu Teman-teman Terus Selanjutnya Misalnya Itu tadi kan Terkait Tentang referensi ya Misalnya Aku gunakan Di bagian lain Misalnya ada Namanya Coto Makassar Coto Mangkassara Disitu Kan ada Istilah kan Coto Mangkassara Itu apa Itu aku bisa Menggunakan Footnote juga Jadi nanti Di bagian ini Akan langsung muncul Nomor 2 Dan Misalnya aku langsung Nulis ya Gini Itu Terkait Tentang Footnote Jadi Insert footnote ini Berfungsi untuk Memasukkan sebuah footnote Kedalam text document Nah itu fungsi dari Insert footnote Terus selanjutnya Ada namanya Endnote Endnote ini Contohnya gini teman-teman Hampir mirip Ketimbang ini ya Ketimbang footnote Tapi Tombolnya yang kita gunakan Itu bukan Yang footnote tadi Tapi yang Insert addnote Jadi Insert addnote ini Berfungsi untuk Memasukkan sebuah Endnote Endnote ke dalam Text document Contohnya ini aku Taruh Di bagian akhir Dari sebuah kalimat Terus aku mencet Insert endnote Nah Jadi nanti Secara otomatis Nanti Akan menaruh Ini di Paling akhir Dari halaman Teman-teman Jadi Misalnya kan ya Ini kan aku Punya dari Sepuluh halaman ya Jadi Sepuluh halaman Sepuluh halaman ini Endnote itu Langsung secara otomatis Ditaruh di paling Paling akhir Paling akhir banget Nah itu Fungsi dari endnote gitu Terus tinggal kita Naruh Dan yang isinya itu Juga sama Kayak footnote Isinya juga bisa Dengan Misalnya Contohnya ya Aku menggunakan ini ya Ini isiannya Bisa teman-teman Jadi Nanti isinya ini Tenggal kita taruh Jadi Biasanya Etnote itu Letaknya setelah Daftar pusaka Paling akhir Dari sebuah dokumen kita Itu Fungsi dari Endnote Terus Disini ada namanya Next footnote Next footnote ini Tombol ini Berguna untuk melanjutkan Penambahan footnote Kedalam dokumen Contohnya nih ya Jadi ini lebih Kayak Nunjukin Mana next footnote Sama previous footnote Contohnya nih ya Kan footnote kan ada dua ya Disini Setelah aku mencet Nanti akan Melanjut ke Footnote Kedua Dan kalau misalnya Aku mencet Next endnote Nanti Langsung Menuju di bagian Endnote nya Dimana Kayak gini ya Misalnya aku Previous footnote Disini Nanti langsung Ke bagian titiknya Jadi Secara otomatis Tapi ini Berurutan gitu loh Teman-teman Jadi misalnya Ke next nya Pecat ini Kalau ke belakangnya Ini Kalau next nya Endnote ini Previous nya Endnote disini Jadi teman-teman Pecat yang di arrow nya Disini ya Terus selanjutnya Ada namanya Show notes Show notes ini Tombol ini Berfungsi untuk Menampilkan footnote Dan endnote Di dalam dokumen Dan fungsinya ini Kita harus ke bagian Endnote nya Jadi kita taruh di bagian Endnote nya Ini kan Endnote yang di bagian 1 Terus kita mencet Show notes Nanti di bagian disini Langsung kita ditunjukkan Mana nih Footnote nya Ataupun Kalau misalnya Tadi kan Kita udah membuat Endnote ya Kita pencet di bagian Endnote nya Terus habis itu Kita mencet ini Show notes Nanti langsung Ditunjukkan Kepada bagian mana Yang Endnote kita Yang tadi Terus selanjutnya Ada namanya Group Ini Research Dan disini Cuma ada Satu button Yaitu Smart lookup Smart lookup Ini tombol ini Berfungsi Untuk lookup Pintar Tombol ini Membutuhkan jaringan internet Jadi Jika teman-teman Ingin menggunakannya Teman-teman harus Ada koneksi internet Ya teman-teman Dan Untuk fungsinya Untuk menggunakannya Kita itu harus Menaruh Di bagian mana Yang kita cari Misalnya ya Aku ingin mencari Di internet Tentang Reflexi Tentang Makassar Jadi aku Blog terlebih dahulu Aku High like Terus aku Klik kanan Nanti aku pencet Smart lookup Gini teman-teman Ataupun Kalau misalnya Nggak klik kanan Juga teman-teman Bisa langsung Mencet disini Di bagian Menu Reference Dan langsung Menekan Smart lookup Nanti Setelah kita Menekan Smart lookup Nanti akan Muncul Beberapa referensi Terkait Makassar Di web Jadi fungsinya ini Jadi kita Nggak perlu Buka Browser kita Gitu Jadi tinggal Langsung Kita Mencet ini Dan langsung Bisa Disambukan ke internet Lewat sini Jadi kita bisa cari Tanpa Membuka Tab baru Terus Selanjutnya Ada Namanya Group Citation M Bibliography Group ini Menampilkan Pilihan Yang bisa kita Gunakan Untuk Memasukkan Kutipan Dan Bibliography Atau Sumber Penulisan Yang juga Bisa kita Pilih Jenisnya Seperti Chicago Harvard Dan lain-lain Dan fungsinya Ini contohnya Teman-teman Misalnya Disini Ya Ini ada Dua pilihan Add new source Sama Add new Placeholder Ini fungsinya Buat apa Kegunaannya Untuk Add placeholder Itu biasanya Digunakan Kalau teman-teman Kayak Misalnya Kayak Mikir Ini gue Ini perlu Citation nih Tapi gue lupa Citationnya Apa Itu biasanya Bisa menggunakan Bibliography Maksudnya Bisa menggunakan Insert citation Terus nanti Dipencet ini Add new Placeholder Karena Kalau Apa ya Namanya Untuk karya ilmiah Itu sangat perlu Namanya Citasi gitu Teman-teman Bibliography Itu harus perlu Jadi Kita kalau misalnya Kayak Lupa Kita Tulis aja Disini Pencet New placeholder Nanti akan muncul Disini Dan disini Nanti bisa kita Ubah-ubah Disini Edit search Nya Disitu Terus Selanjutnya Ada namanya Yang Add new search Add new search Ini biasanya Kita kayak Menambahkan Search Nya gitu Teman-teman Kayak Citasinya Atau bibliografinya Bisa kita tambahkan Disini Contohnya Aku mencet Add new search Terus Aku langsung Mencoba Disini Aku masukin Ini Misalnya Aku Penulisnya Itu Miriam Miriam Budiarjo Terus Di bagian Titelnya Disini Ada namanya Dasar-dasar Ilmu politik Langsung aja tulis Dasar-dasar Ilmu politik Terus Diarnya Tahun berapa Disini Ada tulisannya 2008 Terus Citynya Tepat Dia Ininya Dimana Jakarta Terus Publisher Siapa Gramedia Jadi Untuk menaruh Source Itu bisa Menggunakan Search station Yang tadi Teman-teman Langsung Dipencet Langsung Muncul Kayak gini Teman-teman Terus Selanjutnya Ada namanya Manage search Manage search Ini Berfungsi Untuk Mengelola Seluruh sumber Kutipan Yang mungkin Telah Disisipkan Di seluruh Halaman dokumen Contohnya Aku Manage search Disini Yang telah Aku Menggunakan Ada ini Teman-teman Budi Harjo Terus Yang di Place order Yang tadi Yang ceritanya Aku masih Belum tahu Ini siapa Ini Place order Siapa Itu Nanti Ada tulisannya Place order Kayak gini Teman-teman Terus Misalnya Aku sebelumnya Pernah Punya Citasi Di Salah Satu Dokumen Namanya Zainudin Ini Misalnya Aku pindah Sini Bisa Mencet Ini Kopi Nanti Akan Muncul Di Bagian Kanan Gini Itu Teman-teman Dan Ini Akan Ditaruh Di Bagian Daftar Pustaka Kita Yang Nanti Gitu Teman-teman Terus Selanjutnya Ada Ini Style Ini Kita Pengen Style Apa Ada Apa Chicago GB Dan Sebagainya Tapi Yang Biasanya Yang Kaman Digunakan Itu Style Apa Terus Terakhir Itu Namanya Button Bibliography Button Ini Berfungsi Untuk Mengisipkan Daftar Pustaka Kedalam Halaman Dokumen Yang Sedang Aktif Jadi Ini Langsung Secara Ini Teman-teman Langsung Secara Otomatis Ketika kita Menekan Ini Langsung Bisa Taruh Jadi Kayak Gini Teman-teman Jadi Langsung Bibliography Budi Habjud Dan Sebagainya Jadi Kita Nggak Perlu Capek-capek Menulis Lagi Karena Udah Ada Ini Secara Otomatis Bibliography Terus Selanjutnya Yalah Group Caption Group Caption Ini Fungsinya Ini Untuk Menampilkan Cuplikan Text Atau Data Yang Kita Masukkan Sebelumnya Pada Lembar Kerja Kita Dengan Lebih Mudah Karena Kita Bisa Langsung Menekan Klik Saja Biasanya Di Dalam Apa Namanya Daftar Karya Ilmiah Kita Kan Ada Namanya Kayak Ada Gambar Atau Table Nah Disitu Nanti Ada Tulisan Tabel 1 Tabel 2 Untuk Menaruhnya Itu Kita Menggunakan Ini Contohnya Ya Teman-teman Aku Membuat Tabel Terus Kita Menamakan Tabel Ini Caranya Apa Kita Menekan Dulu Tabel Terus Insert Caption Di bagian Sini Nanti Ada Bagian Label Nanti Kita Kasih Apa Misalnya Aku Disini Kasih Nama Tabel Ya Karena Ini Dalam Bentuk Tabel Terus Di bagian Caption Ini Aku Bisa Nulis Tabel Apa Namanya Contohnya Aku Kasih Nama Tabel Contoh Terus Habis Itu Aku Bisa Milih Ini Tulisannya Ini Aku Taruh Di Atas Nya Atau Di Bawah Misalnya Aku Taruh Di Atas Ya Terus Aku Pencet Oke Nanti Kayak Gini Teman Teman Jadi Kalau Misalnya Di Kari Kari IMA Kan Perlu Ada Disannya Kayak Gini Tabel Satu Contoh Terus Selanjutnya Itu Misalkan Aku Kepengen Menggunakan Gambar Misalnya Kita Taruh Dulu Insert Terus Picture Kita Pilih Gambar Yang Mana Contohnya Ini Kayak Gini Ada Gambar Terus Gambarnya Ini Kita Kasih Juga Nama Itu Fungsinya Tadi Insert Caption Terus Disini Kan Di bagian Labelnya Kan Gak Ada Category Tentang Picture Itu Kita Bisa Menambahkan Dengan New Label Misalnya Kita Kasih Nama Picture Terus Kita Ketekan Oke Nanti Akan Berubah Jadi Picture Satu Misalnya Kita Tulis Apa Ya Screenshot Screenshot Nah Gini Picture Satu Screenshot Tadi Kan Kita Pilihannya Ada Langsung Gini Langsung Muncul Picture Satu Screenshot Jadi Ini Caption Bisa Kita Tampung Di atas Ataupun Bawah Gitu Terus Itu Yang Fungsi Dari Insert Caption Terus Selanjutnya Ada Namanya Insert Table Of Figures Ini Biasanya Digunakan Jika Teman-teman Ingin Membuat Tabel Gambar Gitu Biasanya Kan Kalau Misalnya Sebelum Ada Pembahasan Itu Kan Ada Namanya Tabel Gambar Atau Tabel Ini Kan Itu Teman-teman Harus Perlu Menggunakan Ini Insert Table Of Figures Terus Disini Nanti Teman-teman Pilih Label Apa Tadi kan Kita Punya Table Jadi Kita Pencet Label Yang Bagian Table Terus Kita Pencet Oke Nanti Langsung Muncul Disini Jadi Tinggal Di Atasnya Tulis Daftar Tabel Gitu Ataupun Teman-teman Tadi kan Ada Juga Lagi Daftar Picture Kan Daftar Gambar Kita Pencet Dulu Daftar Gambar Tulis Terus Habis Itu Kita Pencet Insert Table Of Figures Sebagai Sini Tulis Pencet Yang Picture Nah Nanti Langsung Muncul Jadi Ini Cara Membuat Daftar Tabel Dan Daftar Gambar Secara Otomatis Jadi Perlu Naruh Dulu Di bagian Insert Capture Terus Di bagian Insert Table Of Figures Terus Selanjutnya Itu Ada Namanya Update Table Update Tablenya Ini Fungsinya Juga Sama Kayak Yang Sebelum Ini Table Of Content Tapi Untuk Ini Update Tablenya Ini Lebih Terfokus Pada Caption Jadi Ini Memperbarui Daftar Gambar Atau Daftar Yang Ini Daftar Tabel Jika Kita Ada Pertambahan Atau Perubahan Di Situ Terus Selanjutnya Ada Namanya Button Cross Reference Tombol Ini Fungsinya Mirip Sama Kayak Menubah Insert Jadi Teman Teman Bisa Melihatnya Di Video Aku Tentang Menubah Insert Ya Teman Nanti Disitu Ada Penjelasan Lebih Lanjut Terkait Button Cross Reference Terus Selanjutnya Ada Namanya Index Button Index Ini Berfungsi Untuk Teman Menatukan Dan Mengklarifikasikan Kembali Text Paragraph Atau Jutu Tentu Dengan Lebih Mudah Termasuk Penggunaan Caption Di Atasnya Juga Bisa Menggunakan Index Jadi Kalau Bagian Index Ini Biasanya Ditaruh Di Bagian Belakang Di Buku Yang Isinya Biasanya Tentang Istilah Dan Terkadang Juga Bisa Digunakan Untuk Keyword Tertentu Gitu Teman Teman Contohnya Ini Teman Aku Misalnya Aku Ingin Membuat Keyword Di Bagian Atas Ini Aja Tentang HAM Keyword Tentang HAM Di Halaman Berapa Aja Misalnya Caranya Kita Block Terlebih Dahulu Tulisan HAM Terus Kita Pencet Ini Mark Entry Jadi Mark Entry Ini Tombol Ini Berfungsi Untuk Memberikan Tanda Terhadap Masukan Baru Di Dalam Halaman Dokumen Yang Di Bagian Index Terus Pencet HAM Kan Terus Kita Pencet Mark Atau Mark All Untuk Mark Ini Ini Berfungsi Memark Cuma Satu Kata Yang Tadi Yang Kita Block Tapi Kalau Kita Mark All Jadi Nanti Akan Ada Kata Ini HAM Ada Di Halaman Berapa Aja Nanti Akan Muncul Misalnya Kita Mark All Terus Kita Close Terus Selanjutnya Kita Ingin Tulis Kayak STBDN Contohnya STBDN Terus Kita Mark Lagi Misalkan Kita Ingin Yang Cuma Mark Di Sini Aja Kita Pecat Mark Jadi Mark Nanti Nanti Ada Satu Terus Selakan Lagi Misalnya Kayak PBB Kita Mark Lagi Terus Kita Mark Mark Satu Nanti Cuma Ini Aja Doang Gitu Teman Teman Terus Teman Teman Kan Akan Mucul Kayak Gini Teman Teman Jangan Khawatir Nanti Bisa Kita Hilangkan Dengan Cara Kita Menekan Menu Bar Home Terus Kita Mencet Ini Show Our Hidden Untuk Penjelasan Lebih lanjut Teman Teman Sisa Lihat Di Terkait Menu Menubah Home Penjelasan Tentang Button Ini Lalu Selanjutnya Teman Teman Bisa Menampilkan Di Bagian Index Nya Misalnya Aku Taruh Di Bagian Sini Teman Teman Nanti Ada Namanya Insert Index Insert Index Ini Berfungsi Untuk Menambahkan Daftar Kata Atau Index Kedalam Halaman Dokumen Cara Otomatis Kita Insert Index Kita Mencet OK Jadi Nanti Akan Muncul Nih Kayak HAM HAM Ini Muncul Di Halaman 1 2 3 4 PBB Ada Di Halaman 3 STPN Ada 3 Dan Teman Tanya Kok PBB Cuma Ada Satu Aja STPN Cuma Satu Aja Hanya Ada Satu Aja Karena Apa Karena HAM Tadi Kita Menggunakan Mark All Sedangkan Kalau STPN Sama PBB Kita Menggunakan Mark Saja Jadi Cuma Menampilkan Satu Contohnya Yang Tadi Kita Buktikan Ya Teman Teman PBB Kita Mark Lagi Terus Kita Menggunakan Mark All Close Tadi PBB Bisa Banyak Jika PBB Kata Katanya Itu Bisa Lebih Gitu Teman Teman Sedangkan Pas Kita Lihat Oh Ternyata PBB Cuma Ada Satu Ternyata Dalam Dokumen Kita Yang Ada PBB Cuma Ada Satu Terus Selanjutnya Ada Namanya Update Index Update Index Ini Berfungsi Untuk Update Atau Menambahkan Memperbarui Daftar Kata Kita Jadi Kita Ketika Kita Menekan Ini Akan Memperbarui Tabel Index Kita Jika Kita Ada Perubahan Pada Ini Pada Index Terus Selanjutnya Ada Namanya Group Table Of Authorities Table Of Authorities Ini Berfungsi Untuk Memasukkan Atau Menambahkan Kutipan Kutipan Tertentu Yang Bisa Kita Kelola Dan Masukkan Dengan Cepat Atau Selanjutnya Jadi Yang Aku Tahu Table Of Authorities Ini Biasanya Digunakan Untuk bagian Dari Ringkasan Hukum Yang Berisi Index Jadi Jadi Yang Aku Aku Pernah Lihat Itu Jujur Aku Baru Pernah Lihat Table Of Authorities Dari Luar Negeri Untuk Yang Dalam Negeri Aku Belum Tahu Jadi Kalau Teman Tahu Terkait Itu Table Of Authorities Karya Hukum Ringkasan Hukum Di Indonesia Mungkin Teman Teman Bisa Langsung Komen Di Kolom Komentar Ya Teman Untuk Kegunaannya Ini Contohnya Ini Teman Kita Mark Citation Ya Ini Aku Sudah Ada Salah Satu Contohnya Ini Regulasi Dari Federal Federal US Jadi Aku Pencet Dulu Di Bagaian Sini Mana Yang Kita Mark Sebagai Citation Terus Habis Kita Pencet Ini Mark Citation Nanti Bisa Dibedakan Di Bagaian Sini Kategori Misalnya Dibagian Dumbar V To Ya Ini Kita Taruh Dibagian Case Terus Kita Langsung Mark Atau Mark All Untuk Fungsi Dari Mark Dan Mark All Sama Kayak Sebelumnya Ya Teman Teman Di Bagian Index Yang Tadi Kita Mark All Aja Terus Selanjutnya Contohnya Ini Ada Lagi Di Bagian Misalkan Ada Misalnya Ini Ada V Kita Taruh Di Bagian Yang Lain Kita Mark Citation Tadi kan Kita Menggunakan Case Misalkan Kita Menggunakan All The Authorities Itu Juga Bisa Jadi Langsung Dibedakan Terkait Kategorinya Kasusnya Atau Jadi Berdasarkan Kasusnya Gitu Teman Teman Langsung Jadi Lebih Spesifik Dan Teman Teman Yang Melihatnya Bisa Tambah Mudah Ini Lagi Teman Misalnya Dibas Ini Aku Taruh Di Case Lagi Jadi Bisa Ditaruh Berdasarkan Kasus Kasus Itu Bagian Mark Citation Yang Di Bagian Table Of Authorities Untuk Menghilangkannya Juga Sama Di Menu Bar Home Terus Mencet Di Bagian Sini Button Show Or Hide Terus Kita Lanjutkan Di Selanjutnya Yalah Di Bagian Button Insert Table Of Authorities Insert Table Of Authorities Ini Berfungsi Untuk Menambahkan Daftar Authorities Kedalam Halaman Dokumen Jadi Ini Secara Otomatis Teman Teman Contohnya Ini Aku Menggunakan Disini Terus Insert Table Of Authorities Nanti Sudah Tertaruh Nanti Bagian Casenya Bagian Casus Ini Casus Atau Yang Tadi Aku Mencet Other Authorities Misalnya Aku Pencet Ini Nanti Ada Tulisan Lagi Casus Terus Kayak Gini Gini Ya Teman Teman Terus Aku Pencet Lagi Tadi Kan Ada Lagi Kasus Yang Lagi Other Authorities Ya Aku Mencet Yang Autorities Terus Aku Mencet Oke Nanti Akan Muncul Kayak Gini Teman Teman Jadi Langsung Dibedakan Berdasarkan Kasus Terus Untuk Di Bagian Ini Update Table Ini Fungsinya Sama Kayak Update Yang Lain Tapi Ini Fungsinya Lebih Ke Mengupdate Table Autorities Kita Jadi Menggunakan Update Table Yang Ini Terus Dan Terakhir Ada Namanya Group Insight Group Ini Ada Satu Button Yang Namanya Akronim Ini Berfungsi Untuk Menampilkan Definisi Akronim Yang Ditemukan Di Dalam Dokumen Dan Itulah Penjelasan Dari Aku Dan Untuk Ringkasan Terkait Penjelasan Dari Aku Teman Langsung Check it out V I I Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton